Oke jadi di video kali ini disini saya akan membagikan kepada teman-teman semuanya tentang cara mencari saluran di setobok metrik Apple DVB T2 dimana disini saya mendapatkan sinyal ataupun channel sebanyak 44 channel ya disini saya mendapatkan 44 channel dan gimana sih cara untuk mendapatkan sinyal banyak Oke jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan sinyal yang sangat banyak ataupun yang mengalami masalah seperti basis data kosong kemudian sinyalnya itu sedikit jadi kalian tepat menonton video ini ya karena di video kali ini saya akan membagikan tentang cara untuk mencari saluran di setobok merek metrik Oke jadi tentunya ada beberapa step yang harus kita lakukan untuk mendapatkan sinyal sebanyak ini ya dimana disini saya mendapatkan 44 channel disini juga termasuk dari sinyal MNC Group ya dimana yang teman-teman ketahui bahwa untuk sinyal MNC Group yaitu sinyal Global TV, AINUS TV kemudian sinyal dari RCT ini susah ya tapi disini saya berhasil untuk mendapatkan sinyalnya dan oke kita langsung masuk ke step untuk mendapatkan sinyal yang banyak di STB metrik ini oke jadi untuk yang pertama kalian pastikan untuk antenanya itu pasangkan ke STB ya jadi kalau kalian mengalami basis data kosong itu mungkin dari antenanya kalian dihubungkan ke TV bukan ke STB nah itu silakan buat teman-teman yang antenanya masih dipasang ke TV bukan ke STB nya jadi silakan dipindahkan dulu ya jadi kalau kita pakai setobok itu antenanya itu wajib dipasangkan ke STB bukan ke TV ya nah itu poin pertama kemudian untuk poin yang kedua disini kalian harus menggunakan untuk antena digital sebenarnya disini tidak untuk poin yang kedua ini tidak terlalu ngaruh ya karena di poin yang ketiga ataupun yang kedua ini jadi kalau misalnya tapi saya sarankan kalian ini memakai untuk antena digital ya kenapa harus memakai antena digital karena tentunya khususnya buat teman-teman yang tinggal di pelosok desa yang tentunya jauh dari pemancar dan juga sulit untuk mendapatkan sinyalnya itu biasanya di desa-desa itu tentunya kalian juga harus memasang antena yang sangat-sangat tinggi ya karena susahnya untuk mendapatkan sinyal nah maka disini saya sarankan kalian membeli antena digital yang outdoor maupun yang indoor dan tentunya saya sarankan juga yang ada bosternya karena kalau antena digital yang plus boster itu perbedaannya sangat jauh dengan antena yang biasa ya nah kalau misalnya teman-teman masih memakai antena seperti ini jadi saya harapkan kalian untuk mengganti ya karena antena seperti ini itu sulit untuk mendapatkan sinyal apalagi kalian itu tinggal di pedesaan jadi saya sarankan kalian mengganti ke antena digital tentunya ya guys ya oke kemudian kita masuk ke step yang ketiga disini untuk poin yang ketiga yaitu kalian tempatkan ataupun posisikan untuk antenanya di posisi yang tepat nah jadi kalau misalnya kalian sudah menggunakan antena digital tapi disini kalian untuk menaruh antenanya itu salah ataupun tidak banyak untuk sinyalnya disini saya pengalaman saya juga ya karena di rumah saya juga sama kalau misalnya saya taruh antenanya di beda posisi misalnya di posisi A itu mendapatkan sekitaran 20 channel tapi kalau misalnya posisinya itu di posisi B itu channel yang dihasilkan itu banyak ya jadi beda-beda setiap posisi antenanya mungkin teman-teman bisa untuk menonton video saya yang sebelumnya dimana saya mescan channel itu berbeda-beda ya jadi dari posisi A itu mendapatkan sinyal sekian dan di posisi B saya mendapatkan sinyal sekian jadi kalau misalnya kalian sinyalnya sedikit sudah memakai antena digital ataupun antena yang top katanya jadi tinggal pindahkan aja untuk posisi antenanya entah itu ke yang lebih tinggi ataupun entah itu ke yang pokoknya ke arah pemancar jadi seperti itu ya kemudian disini untuk poin yang ketiga yang tidak ataupun poin yang keempat yang tidak kalah penting disini kalian harus men-setting untuk setoboxnya ya disini saya akan menggunakan setobox dari merek metric apple nah disini kita masuk ke pencarian dulu nah di bagian mungkin mungkin di bagian sini ya jadi kalian harus memasukkan untuk kode pos jadi kode pos ini tentunya sangat penting karena dengan kita mengisi kode pos jadi untuk pemancar yang ada di sekitar kita ini bakalan ke deteks kalau misalnya kalian tinggal di Bandung terus kalian isi kode posnya tidak sesuai kalian isi pos yaitu pos Jakarta itu bakalan mendapatkan sinyal sedikit nah untuk settingannya kita bakalan pergi ke sini dulu ya ke yang bagian program nah bagi kalian kalau misalnya setting siaran di bagian LCN nya jangan diaktifkan ya tapi di off kemudian di bagian acu juga kalian off nah kemudian dari nama urutan channel kalian pilih aja yang dengan LCN kalau sudah seperti ini tinggal klik kembali dan kita langsung scan di mode pencarian nah di bagian yang pencarian ini kan ada dua pilihan ya untuk pertama ini ada scan manual ini kalian dengan cara mencari frekuensi ya untuk mencari frekuensinya kalian bisa untuk menggunakan aplikasi sinyal digital tapi kalau misalnya kita kan disini bakalan scan otomatis jadi kita scan otomatis aja nah sekedar informasi bahwa disini saya menaruh antenanya itu antena indoor ataupun i antena dalam itu merek kemarin itu merek apa ya merek ppk intra merek intra int 119 ini untuk antenanya posisinya ada di bawah dari televisinya nah kemudian tinggal klik yang oke aja kita lihat disini setelah kita menerapkan keempat settingan tadi apakah kita bisa untuk mendapatkan lebih banyak channel dari yang sebelumnya dimana untuk settingan ini berguna buat kalian yang tentunya mengalami basis data kosong ataupun sinyal yang dihasilkan itu sedikit ya kita tunggu aja disini nah disini kita sudah mendapatkan sekitaran 34 channel kita tunggu ini masih nah disini untuk total channel yang kita dapatkan setelah kita setting di 4 settingan tadi kita berhasil mendapatkan 44 channel dengan 2 radio nah kemudian disini kita cek untuk sinyalnya dimana disini untuk sinyalnya lengkap ya ada sinyal SCTP Indosier dan juga MNC Group seperti RCTI MNCTP GTP dan juga INHTP nah jadi seperti itu ya jadi seperti itu aja untuk tutorial cara scan channel di STB metric Apple DPP T2 sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe like dan juga peningkatan untuk lonceng notifikasinya kurang lebih menunggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya